Semuanya saya campur adukan jadi satu, saya masukkan, daunnya cukup subur, ini dapat dua minggu, kurang lebih dua minggu saya aplikasikan memakai pupuk organik cair buatan sendiri ya. Assalamualaikum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri, 1442 Hijriah. Terima kasih kepada sahabat saya semua dan teman-teman sahabat bonsai komuniti yang merayakan lebaran pada tahun ini 2021 Masehi ya. Kali ini saya akan mereview pupuk organik cair yang saya buat sendiri atau yang saya ekstrak sendiri. Kebetulan saya sudah membuat sekitar satu bulan yang lalu ya teman-teman ya. Ini pupuknya sudah bisa dipakai, ini dia penampakannya ya. Ini dia pupuk organik cair yang saya buat sekitar kurang lebih satu bulanan, lebih semingguan ya. Ini saya sudah coba aplikasikan atau saya pakai untuk pemupukan di tanaman, hasilnya cukup memuaskan. Ini dia. Ini ada dari asam manis sama anting putri, saya coba. Begitu saya pindahkan ke polybag, dapat dua minggu, saya aplikasikan pupuk organik cair ini atau POC ini, hasilnya cukup memuaskan. Ini saya buat ekstrak dari buah-buahan yang sudah membusuk ya, terdiri dari ada jeruk, ada tomat, wortel, semangka, dan ada juga buah mangga sama kulit pisang ya. Semuanya saya campur adukkan jadi satu, saya masukkan. Ini saya kasih juga sama kotoran hewan, saya kebetulan memakai kotoran ayam atau tai ayam. Itu saya pakai dua karung ya, saya taruh dua karung, teman-teman ya. Ini jeruknya ukurannya segini ya, kurang lebih jeruknya setinggi satu meter lebih sedikit ya. Satu meter lebih sedikit, ini jeruknya ukuran sedang. Ini saya isi dua karung kotoran hewan atau tai ayam. Kalau untuk buahnya sendiri saya tidak bisa menagar, waktu itu asal saya dapatkan buah yang sudah membusuk atau buah-buah yang sudah afkir di pasar. Karena kebetulan saya kerja di pasar, jadi saya cukup mudah untuk mendapatkan buah-buah busuk ini. Bagi teman-teman semua pun saya rasa untuk mendapatkan buah busuk ini tidak terlalu susah ya. Di pedagang buah atau di pedagang sayur biasanya ada juga menyediakan tomat atau apa yang sudah busuk. Jadi sekali-sekali saya jadi pemulung untuk mencari buah-buahan yang busuk ini ya. Dan kebetulan juga ini ada saya coba saya taruh perut-perut ikan itu saya ambil dari pasar. Kalau di kilo mungkin sekitar 5 kiloan ya untuk apa namanya kotoran ikan atau perut-perut ikan ini. Itu saya jadikan satu, saya aplikasikan jadi satu, memakai jadi bahan dasarnya ya. Kita kotoran hewan, buah busuk, sama perut ikan, kita kasih molasses, waktu itu satu botol air mineral ini ya, satu botol aqua begini ya. Ini kita taruh pakai segini, dan kita pakai M4 setengah botol. Ini dia M4-nya ya, ini masih ada setengah lagi ya teman-teman ya. Ini kita pakai setengah botol, lalu kita aduk, kita jadikan satu, saya tutup. Sebenarnya kalau bisa tutupnya yang rapat, cuman drum ini mau cari tutup yang bagus. Dan rapat saya tidak rapat, jadi terpaksa saya tutup pakai plastik seperti ini ya. Saya ikat, saya ikat cukup kuat, supaya fungsinya udara dari luar tidak masuk. Jadi saya tutup, saya ikat, ini kebetulan saya buka, karena saya tadi barusan memanen ini ya. Saya sudah mengambilnya, ada mungkin sekitar mau 15 botol ini ya, dan saya tadi sudah ambil juga untuk memupuk pohon-pohon saya. Karena kalau kita mengandalkan pupuk beli, atau kita beli yang pupuk jadi itu, jenis dekastar itu harganya untuk saat sekarang ini lumayan mahal ya teman-teman ya. Untuk di pasaran itu, pisaran harganya Rp. 80.000 itu per 500 gram atau per setengah kilo ya. Di saat pandemi seperti ini, terus terang untuk penghobi kecil seperti saya ini tidak sanggup untuk membeli pupuk semahal itu. Jadi alternatifnya saya mencoba membuat POC ini ya teman-teman ya. POC ini perdana saya buat. Baru pertama kali saya buat, dan Alhamdulillahnya setelah kita buat satu bulan, waktu itu umur dua minggu POC-nya ya. Waktu saya ekstrak dapet dua minggu itu sudah saya coba, saya aplikasikan di pohon, hasilnya sudah lumayan bagus, sudah subur sampai sekarang. Ini dia yang sudah memakai POC buatan sendiri ya, untuk teman-teman jadi tidak usah apa ya, ragu kalau membuat POC. Oke, saran saya banyak yang bisa dimanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita, atau di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan cukup berguna sekali. Untuk teman-teman semua, sekali bikin, saya rasa ini cukup menghemat biaya cukup lumayan banyak ya. Untuk satu drum ini, saya rasa bisa dipakai dalam jangka waktu mungkin tiga atau empat bulan ya, untuk memakainya sendiri ya. Nah, saya waktu memakainya itu satu botol aqua ini, saya pakekan atau saya campur dengan air biasa itu satu ember ini ya, ember bekas cat yang 25 kg. Ini dia teman-teman. Itu hasilnya sudah lumayan bagus. Oh iya teman-teman, kalau mau membuat POC, usahakan kalau bisa memakai air sumur atau air tanah, dan lebih bagus lagi kalau bisa air hujan. Kebetulan saya sendiri tidak bisa memakai air sumur atau air hujan, karena di sini agak susah ya. Untuk sumur, saya terpaksa memakai air pump. Ini ya, kalau mau memakai air pump, usahakan kita endapkan dulu satu hari, satu malam minimal, supaya dia kadar klorin dan klorinnya itu hilang dulu ya. Lebih lama kita tampung atau kita diamkan, itu lebih bagus. Ini teman-teman ya, untuk hasil yang kita pakekan buku POC, mari kita lihat ya. Di sebelah sana, itu ada yang sudah saya pakekan buku ini. Ini ya teman-teman ya, ini asam jawa, sudah saya pake, memakai POC ya, daunnya cukup syukur. Ini dapat 2 minggu, kurang lebih 2 minggu saya aplikasikan memakai buku organik cair buatan sendiri ya. Hasilnya lumayan bagus sih. Menurut saya tidak kalah dengan yang, apa ya, buku yang kita beli slow release atau dekastar ya. Ini juga, daunnya cukup lumayan besar-besar, lebar-lebar juga, nah sehat, cukup sehat ya. Ini merten, dan kebetulan ini juga ada aglonema, saya coba kasih buku juga aglonema. Ini hasilnya lumayan bagus juga, cukup subur teman-teman ya. Dan ini sebagian lagi sebelah sini, ini sudah saya pake TOC semuanya, ada asam jawa, ada agung putri, ada merten. Waktu kemarin belum saya pake buku ini, daunnya lumayan kuning ya, gak kuning-kuning. Karena saya sudah lama tidak ngasih buku dekastar, terus terangnya agak berat untuk saat pandemi seperti ini membeli buku untuk lahan seluas ini. Ya, lumayan banyak sih kalau, mungkin kalau di tungpot, mungkin punya saya ada mau 100 pot, jadi agak berat bagi saya untuk membeli buku dekastar. Jadi, saya akali memakai POC ya, ini ada pulmus, ini dia ya, ini kinkit pun daunnya cukup bagus, hijau dia, cukup bagus. Itu dia teman-teman ya. Ini merten, setelah saya kasih buku ini setelah 2 minggu, dia sudah mulai tumbuh daun-daun baru, sudah mulai nampak cukur, tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh. Ini juga, ini kemarin daunnya tidak sehat teman-teman, ini nampak juga kan, ini sudah mulai tumbuh daun-daun baru, tunas-tunas baru, termasuk asam jawa juga ini ya. Ini dia, nanti butri, ini ada ulmus, ulmus kita pun sudah mulai subur juga. Ini untuk pemakaian 2 minggu, saya rasa kalau untuk pemakaian yang rutin, cukup lumayan bagus ini teman-teman ya. Ini juga anting butri, anting butri, ini juga ada kepala anda, saya pakai POC juga ini, hasilnya lumayan bagus. Subur, cukup lumayan subur. Kita bisa lihat dari daun-daun yang sehat ini ya, dan kita lihat di bawahnya ini, rumput-rumputnya itu subur banget. Ini belum sempat saya cabuti ya, di bawahnya banyak. Ini juga, ada ancimo atau seluruh merah ini, sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru banyak. Ini dia, nah ini ada juga mulai keluar bunga ya teman-teman ya. Nah ini, ini kutub-kutub bunganya sudah mulai mau keluar ini, sebentar lagi serentak ini berbunga ini. Ini dia, berarti cukup lumayan bagus untuk pupuk buatan sendiri ini, padahal masih perdana ya, kita coba pupuk ini ya. Ini juga ada si anci, ini teman-teman, si anci, daunnya tumbuh-tumbuh tunas baru atau daun-daun baru juga ya. Ini ada warung merah, daunnya lumayan subur. Ini dia, ini dia. Juga ada lohansung yang jenis jinjuan saya ya. Ini coba saya pakai pupuk ini juga, rupanya cukup bagus juga untuk lohansung juga, lumayan subur ya. Kita pakai ini ya. Oke teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, kita bisa memproduksi pupuk sendiri dan menghemat biaya. Supaya hobi kita tetap jalan, tidak begitu menguras pocek kita ya. Karena dengan alternatif kita membuat POC ini, hasilnya sudah terbukti cukup bagus menurut saya. Saya sarankan untuk teman-teman membuat sendiri POC ini daripada kita membeli pupuk yang dipasarkan harganya cukup lumayan mahal ya untuk pupuk bonsai ini ya teman-teman ya. Selain menghemat biaya, kita puas kapan saja kita mau memberikan atau memakai pupuk ini, kita tinggal mengambilnya aja ya. Oke lah ya teman-teman, cukup sekian video dari saya. Mungkin apabila video ini cukup bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat pecinta buat saya semua. Silahkan klik, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ya teman-teman ya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya teman-teman ya teman-teman. Jangan lupa share ya teman-teman ya teman-teman. Terima kasih telah menonton!